Halo semua, nama budaya perkenalkan nama saya Faliq Syiratama Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memberikan Anda penjelasan mengenai apa itu meditasi, manfaat meditasi, serta tutorial melakukan meditasi yang baik dan benar Kemudian tujuan lain dari saya membuat video ini adalah sebagai dokumentasi dari yang saya rencanakan untuk saya lakukan hingga beberapa hari ke depan Dan membuktikan sendiri apakah benar manfaat-manfaat meditasi yang akan saya jelaskan nantinya Baik, sebelum memasuki video ini saya ingin memberikan kepada Anda 5 buah pertanyaan Silahkan dijawab dengan pernah atau tidak pernah Pertanyaan yang pertama yaitu apakah kalian pernah mengalami rasa cemas yang berlebihan saat ingin bersolosiasi Yang menyebabkan kalian menjadi menyendiri dan tidak mempunyai teman Kemudian pertanyaan nomor 2 itu adalah Apakah kalian pernah emosi yang berlebihan Misalnya pada saat main game Sehingga kalian sampai membanting-banting hp kalian Atau memukul-mukul tempo Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah Apakah kalian pernah mengalami kecanduan Seperti kecanduan bermain game Yaitu bermain game walaupun saat sedang kuliah berlangsung Atau misalnya menonton youtube sampai tidak kenal waktu Kemudian pertanyaan yang keempat adalah Apakah kalian sering melakukan procrastination Yaitu menunda-menunda pekerjaan kalian Karena kalian tidak memiliki motivasi untuk melakukannya Dan lebih memilih untuk bermalas-malasan Yang mengakibatkan kalian kehabisan waktu Dan tidak dapat menyelesaikan tugas yang diberikan Jadi pertanyaan yang kelima itu adalah Apakah kalian pertama merasa Kalau diri kalian itu kurang pekak dan kurang aware Terhadap peninggungan sekitar kalian Dan merasa kalau Kalian itu sering Dengan cepat melupakan Hal-hal yang baru saja terjadi Misalnya lupa Kalau lupa tempat kalian terakhir meletakkan HP kalian, dompet kalian Ataupun barang-barang yang sering kalian bawa Bagaimana? Apakah kalian semua menjawab pertanyaan saya Dengan kata pernah? Kalau begitu tonton video ini sampai akhir Karena semua kebiasaan-kebiasaan buruk Yang saya sebutkan dari pertanyaan saya tadi Semuanya itu dapat dihilangkan Dengan kita melakukan meditasi yang rutin Kalian ikuti video ini sampai selesai Dan kita belajar bersama-sama Cara melakukan meditasi yang baik dan benar Baiklah Sekarang saya akan menjelaskan Lebih mendalam mengenai meditasi Asal-usul katanya dari mana Pengertiannya Manfaat serta jenis-jenis Apa saja jenis-jenis dari meditasi ini Oke Jadi pertama Pengertian meditasi Definisi meditasi itu adalah Sebuah proses perenungan Yang biasanya dialami dalam Suatu cara Yang terstruktur dan tersusun Dalam KBBI Meditasi itu diartikan sebagai Musatan Dan Perasaan untuk mencapai sesuatu Kalau dari segi etimologi Meditasi berasal dari bahasa latin Meditatsio Yang artinya hal bertafakur Hal merenungkan Memikirkan Mempertimbangkan Atau latihan Pelajaran persiapan Kemudian meditasi dalam bahasa pali Disebut Bawana Yang berarti Pengembangan Kata bawana Berasal dari bentuk kata kerja Gu Dan bahwati Yang berarti Sebabnya dari ada Atau menjadi penyebutan Dalam keadaan Dan perkembangan Pengembangan yang dimaksud Di sini itu adalah Pengembangan batin Secara luas Yang bertujuan untuk Membersihkan pikiran Dari ketidakpurnian Dan gangguan-gangguan Seperti Naksu keinginan Kebencian Niat buruk Kemalasan Cemasan Kegelisahan Keraguan-keraguan Serta untuk Mengembangkan kualitas-kualitas Seperti Konsentrasi Kesadaran yang kuat Kecerdasan Kekuatan Kemanguan Kemampuan analitis yang tajam Kesuka citaan Ketenangan Keseimbangan Serta pada puncaknya Pencapaian yang tertinggi Yang menembus Hakikat sejati Kenyataan Dan merealisasikan Kenyataan mutlak Atau nibbana Oke Jadi sekarang kita akan Memasuki Tutorial meditasi Sebenarnya tutorial Anapanasat ini Simple Hanya beberapa tahap Yang pertama itu Kalian harus mencari Tempat yang nyaman Kemudian Kalau bisa Jangan dimasuk Yang tidak bisa Dimasuki oleh orang lain Agar kalian tidak Terganggu saat meditasi Kemudian Yang kedua itu Cari posisi duduk yang nyaman Kalau biasanya Orang itu Bersilah dengan Telapak kaki Kanan Di Pak kiri Atau telapak kaki Kiri Di Atas Pak kanan Sebenarnya Bebas sih Asal kalian itu Merasa nyaman Saat meditasi Nanti Kemudian Proses Pernafasannya Jadi Saat kalian Meditasi itu Yang harus Kalian Fokuskan itu Adalah Di pernafasan kalian Saat kalian Nafas kalian Masuk Kalian fokus Pada Daerah Tempat Nafas itu Masuk Bisa di Hidu Dan Saat keluar juga Fokuskan Kalau untuk pemula Biasanya Dilakukan Penghitungan Angka Dari 1 Sampai 10 Kalau misalnya Pertama kali Nafas masuk Hitung 1 Kemudian Nafas masuk Kedua kali Hitung 2 Sampai 10 Kemudian ulang lagi Dari 1 Sampai 10 lagi Kemudian Harus Kalian Ingat Bahwa Saat Meditasi Nanti Pasti kalian akan Mendapatkan Pikiran Pikiran Yang Mengganggu Konsentrasi Meditasi Anda Dan Pada saat Suatu Waktu Kalian bisa Kehilangan Fokus Akan Pernafasan Kalian Dan Terbawa Oleh Pikiran Pikiran Lain Tersebut Kalau Hal itu Terjadi Itu tidak Apa-apa Yang Harus Kalian Lakukan Adalah Untuk Fokus Kembali Pada Pernafasan Kalian Dan Latih Fokus Kalian Dari Misalnya Hanya Bisa Fokus Selama 1 Menit Bisa Menjadi 2 Menit 3 Menit Sampai 10 Menit Mungkin Sekian Saja Tutorial Meditasi Panas Hati Ini Saya Akan Ulang Kembali Hanya 3 Hal Yang Harus Kalian Ingat Baik Baik Yaitu Pertama Posisi Duduk Harus Cari Yang Paling Nyaman Dan Usahakan Tidak Ada Yang Menyanggu Kemudian Yang Kedua Fokus Pada Pernafasan Kalian Dan Yang Ketiga Itu Kalau Misalnya Kalian Pikiran Terdistract Kalian Fokus Saja Kembali Dan Lati Fokus Kalian Mungkin Itu Saja Tutorial Terima Kasih Sudah Sudah Menyaksikan Video Saya Semoga Apa Yang Saya Sampaikan Bisa Menambah Wawasan Anda Serta Membuat Anda Tergerak Untuk Meditasi Terima Terima kasih.